selamat menikmati perubahan sosial itu namanya berubah pasti segala hal yang berubah ada apa-apa aja pasti berubah dari norma sosial, pola sosial, interaksi sosial contohnya dulu kita pakai Anda, saya dan sekarang lho gue, aku kamu nah faktor perubahan sosial itu ada dua hal anak-anak internal dan eksternal berarti dari dalam dan dari luar nah faktor dari internal atau faktor dari dalam itu penemuan baru discovery demografi penduduk, konflik sosial atau pemberontakan, itu berarti dari dalam selanjutnya ada faktor eksternal faktor eksternal berarti hal yang dari luar masuk ke Indonesia, pertama pengaruh kebudayaan lain, kedua peperangan dan ketiga bencana alam nah perubahan sosial ini juga punya karakteristiknya karakteristik masyarakat itu pada dasarnya rasanya gak puas masyarakat pasti sering gak puas keinginannya untuk berubah dan kebutuhan hidup yang semakin kompleks semakin banyak ada teori siklus dimana keadaan akan berulang contohnya fashion sekarang kan orang-orang lebih seneng hal-hal yang antik gitu kalau kamu suka lihat di youtube pasti suka gitu nah selanjutnya ada teori perkembangan dimana segala sesuatu akan terus berkembang contohnya alat komunikasi dulu namanya pager sekarang android atau iphone nah selanjutnya kendaraan dulu motornya mereknya akser ya sekarang malah ada nmax ada mcx kayak gitu nah habis itu ada teori modernitas semuanya hal yang berbau modern berarti gak suka tuh yang jadul-jadul lebih suka yang instan coba siapa yang demen instan-instan disini selanjutnya ada teori ketergantungan dimana kita bergantung namanya ketergantungan berarti kita bergantung kan nah Indonesia membutuhkan kita negara kabarnya kita ada maju cuman kita masih membutuhkan negara lain untuk membantu kita dalam hal-hal apapun contohnya dalam hal perekonomian disini juga dibilang cara mengatasi covid-19 kita butuh bantuan dari negara lain untuk membangun covid-19 nah selanjutnya habis ini ada teori apa lagi gitu deh dong sabar ya sabar selanjutnya ada teori sistem dunia dimana perekonomian kapitalis dunia dibagi tiga hal ada negara inti semi-periferi dan periferi bu Indonesia dimana Indonesia berada di semi-periferi oke sampai disini pembelajaran kita enjoy your moment guys see you next week assalamualaikum assalamualaikum ya